Intro Penangkapan pelaku berlangsung dramatis dimana petugas terpaksa melakukan penyergapan dengan cara mendograk pintu rumah dan menyita 12 paket siap jual seberat 36 gram sabu. Petugas set rates narkoba saat melakukan penyergapan kedua pelaku berinisial DS 40 tahun dan RZA 29 tahun di sebuah rumah Jalan Nusa Indah, Kelurahan Lanjas, Kabupaten Barto Utara pada Selasa 1 Februari 2022 Dinihari. Petugas terpaksa mendobrak pintu rumah lantaran kedua pelaku pengedar sabu ini tak mau membukanya. Pusai terbuka petugas langsung melakukan penggeledahan dan mendapati 11 paket sabu seberat 34 gram lebih. Barang bukti tersebut didapat di sela-sela kursi tamu yang diduga disimpan oleh kedua pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku beserta barang bukti langsung digelandang ke Polres Barto Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Kasat Res Narkoba, Polres Barto Utara, AKP Selamoto, penangkapan ini atas dasar nyanyian pelaku EM 34 tahun yang lebih dahulu diamankan petugas di rumahnya di Jalan Veteran Kecamatan Teweh Tengah atas laporan masyarakat Senin malam. Malam tadi ada pengungkapan kasus tiga-tiga dan akutika berdasarkan laporan masyarakat di Jalan Nusa Indah RT 26, Kelurahan Melayu sering terjadi transaksi obat larang, yaitu jenis narkoba. Di sana ditemukan pelaku EM terdapat 1,46 gram jenis sabu dan barang bukti tersebut ditemukan di bawah kolong rumah. Sebelumnya tersangka EM tidak mengakui itu bukan barang miliknya setelah dibawa ke Polres kemudian dilakukan interokasi secara intensif kemudian EM, tersangka EM mengakuinya. Kemudian dalam pengakuan barang bukti tersebut didapat dari DS dan RZ kemudian pada subuh dikembangkan di Jalan Nusa Indah RT 002 di dalam rumah terdapat 2 keliraki kemudian disergap tanpa adanya perlawanan dan mengakui perbuatannya di dalam rumah disimpan di dalam kursi diselipkan. Terdapat 34,57 gram. Itu sangat membangkakan bagi satres narkoba Polres Barut khususnya Polres Barut Bukara bisa mengungkap BP yang lumayan besarnya. dan masing-masing EM dijerat pasal 114 ayat 1 ju 112 ayat 1 ancaman hukumannya 4 tahun minimal denda 800 juta. Dan tersangka DS dan RZ dikenakan pasal 114 ayat 2 ju pasal 112 ayat 2 atau 132 3-2 ayat 1 yaitu Persongkolan Jahat Undang-Undang Manor Rika nomor 35 tahun 2009 dan ancaman hukumannya minimal 4 tahun denda 1 miliar dewasi. Hingga saat ini petugas masih mengembangkan kasus ini untuk menangkap bandar sabu yang identitasnya sudah diketahui petugas. Ketiga pelaku yang merupakan jaringan narkoba kini masih dalam pemeriksaan petugas dan teranjang perungan badan minimal 4 tahun penjara. Dari Barito Utara Syarban Mardedi melaporkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.